Marjam akui takut Aldilah Jelita akan kecewa hingga disakiti lagi jika rujuk dengan Indra Bekti. Ibunda Aldilah Jelita, yakni Marjam Abdurrahman mengaku takut putrinya akan merasa kecewa hingga disakiti lagi apabila rujuk dengan Indra Bekti. Diketahui, sejak awal Marjam Abdurrahman memang tak setuju dengan rencana Aldilah Jelita untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Indra Bekti. Di sisi lain, Marjam Abdurrahman mengatakan Aldilah Jelita menantangnya untuk membongkar rahasia Indra Bekti ke publik. Dikutip dari Youtube Trans TV Oficial, Jumat tanggal 1 September tahun 2023, Marjam Abdurrahman pun tak bisa berdiam diri saat ditantang oleh putrinya sendiri tersebut. Dila, Icalenge, jika benar mau kembali sama Bekti, kamu tahu risikonya apa, Dila gak takut, oh, youcalenge mi. Saya pikir seluruh rakyat Indonesia, ibu-ibu yang sudah melahirkan anaknya, kalau ditantang sama anak, apakah akan diam, tidak kan? Petik 2. Dila menantang saya, bilang aja ke publik siapa Bekti, terang Marjam Abdurrahman. Selain itu, Marjam Abdurrahman juga sudah memperingatkan Indra Bekti terkait masalah yang terjadi nanti apabila memutuskan rujuk dengan Aldilah Jelita. Saya peringatkan ke Bekti. Tapi dia terlalu berani, calenge itu akhirnya berkembang biakkan, ungkapnya. Feniro sebagai host pun memahami perasaan Marjam Abdurrahman yang takut Aldilah Jelita akan kembali merasa kecewa hingga disakiti lagi oleh Indra Bekti apabila rujuk. Di sisi lain, terdapat anak-anak Aldilah Jelita dan Indra Bekti yang menjadi korban dalam masalah ini. Jadi ibu Marjam keberatannya adalah karena takut ketika rujuk lagi, ada kemungkinan Dila akan sakit lagi, kecewa lagi. Ada kemungkinan akan disakiti lagi dan itu juga berdampak pada cucu, Feniro memastikan. Lebih lanjut, Marjam Abdurrahman juga menyinggung perihal Aldilah Jelita yang telah menyampaikan alasan putrinya bercerai kepada cucunya. Kini, cucu Marjam Abdurrahman tersebut mengetahui penyebab Aldilah Jelita menggugat cerai Indra Bekti. Marjam Abdurrahman pun tak habis pikir Aldilah Jelita menyampaikan penyebab cerai tersebut kepada cucunya yang masih kecil. Seharusnya, mereka tak perlu mengetahuinya. Ujarnya Sub indo by broth3rmax